Aliansi Aktivis Lintas Generasi Pontianak memberikan dukungan moral kepada Ketua BEMUI atas dugaan intimidasi yang diterima Melki Sedekhuang bersama keluarganya. Saudara dukungan moral dilakukan agar mahasiswa atau generasi muda tidak takut untuk menyampaikan kritik dan tidak terjadi tindakan intimidasi mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi. Ketua BEMUI Melki Sedekhuang mendapatkan dukungan moral dari Aliansi Aktivis Lintas Generasi Pontianak setelah mendapatkan dugaan intimidasi terhadap keluarga dan pihak sekolah. Dukungan moral ini dilakukan sebagai wujud kepedulian para aktivis kepada generasi muda untuk berdemokrasi secara sehat. Menurut pengamat politik serta para Aliansi Aktivis Lintas Generasi Pontianak, selain harus mendapatkan dukungan moral, mahasiswa atau generasi muda juga harus mendapatkan perlindungan dalam menyampaikan pendapat. Mereka berharap, dengan adanya dugaan tindakan intimidasi yang terjadi, menimbulkan ketakutan kepada mahasiswa atau anak muda sebagai penerus bangsa untuk menyampaikan kritik dan pendapat. Kami berharap itu dihentikan dan tidak berlanjut untuk keluarga-keluarga yang lain yang kebetulan kalau anaknya kritis. Jadi tadi di awal kita bilang ini respon publik, respon warga Kalimantan Barat untuk menghalangi penyebaran rasa takut. Jadi sebagai warga negara saya pikir kebebasan berpendapat itu di lindungi oleh undang-undang. Jadi asalkan proporsional, asalkan itu konstruktif, saya pikir tidak ada talah yang memberikan masukan kritik kepada negara dan bangsa. Di tahapan dari dasar wansa ke dasar wansa, kalau kita dari katakanlah konteks Reformasi 1998 sampai hari ini, ini setidak-tidaknya sudah lebih dari 25 tahun. Tapi proses demokrasi di Indonesia ini kan seolah-olah selalu saja mencari bentuknya. Kita enggak tahu nih, dalam lintasan sejarah Indonesia itu tentu setiap masa pasti akan muncul teman-teman aktivis-aktivis dan tokoh-tokoh muda yang menyuarakan pandangan-pandangan kritis yang sebagaimana guru saya, Bang Hermayani, dan kawan-kawan aktivis 98 termasuk di Kalimantan Barat ini juga melakukan hal yang sama. Tidak hanya itu, para aktivis ini juga mengapresiasi Ketua BPUI Melki Sedekhuang atas keberanian yang dimilikinya dalam mengkritik serta dukungan moral yang diberikan orang tua terhadap Melki. Sehingga ke depan dapat menjadi contoh para anak muda lainnya untuk berani menyuarakan aspirasi-aspirasi dan kritikan tanpa rasa takut. Kita datang sebagai bentuk dukungan moral kita agar apa, posisi yang didapat oleh Melki hari ini adalah menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi semua anak muda yang punya kesempatan menjadi mahasiswa atau apapun di posisi apapun nanti teman-teman muda bisa mengasah potensi kepemimpinan menyumbang kontribusi apapun kepada Indonesia yang lebih baik, itu bisa terus berjalan dan didukung oleh terutama oleh keluarga. Para aktivis ini juga mengaku pihaknya sudah bertemu dengan Melki dan orang tuanya untuk bersilah turami sekaligus memberikan dukungan moral secara langsung. Sucia Lucinda, Kompos TV, Puntianak, Kalimantan Barat